Anak pasti menyaksikan bulutin ayu siang pemirsa nasib tragis di alami seorang janda cantik di Ponorogo, Jawa Timur. Saat hendak berangkat kerja, wanita tersebut disiram air keras oleh kekasihnya. Nah, peristiwa ini terjadi karena pelaku kecewa saat korban memutuskan cinta mereka. Beginilah kondisi IH warga desa Ngabel, kejamatan Ngabel, Ponorogo, Jawa Timur. Janda cantik tanpa anak ini mengalami luka bakar di wajah setelah diserang dan disiram air keras oleh pacarnya sendiri. Saat itu, korban hendak berangkat kerja di jalan Barotokatong, Ponorogo. Korban berjalan kaki, lalu pelaku mengejar dan menyerang korban. Pelaku selanjutnya menyeram air keras ke arah korban. Korban berusaha menghindar dan melawan namun gagal. Pelaku dengan cepat menyeramkan air keras dan kabur usai melakukan penyerangan. Korban yang mengalami luka bakar akibat tersiram air keras akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan. Sebuah baju, celana, dan pakaian korban diamankan sebagai barang bukti. Sementara pelaku masih dalam pengejaran. Diduga pelaku nekat menyeram air keras ke arah jemburu dan kecewa saat korban memutuskan cinta mereka. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Sumpi, GI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!